kemudian pertanyaan saatnya datang dari Saddam dari Medan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya apakah ada tuntunan dari Rasulullah SAW cara makan dengan duduk dan kaki kanan ditekuk hingga dengkul sejajar dengan dada dan kaki kiri dilipat di bawah Afan Buya bahasanya agak susah dimengerti di sebutkan malah cara makan yang jelas Nabi tidak makan dalam keadaan menyandar Nabi itu kalau makan gayanya satu modelnya adalah gayanya tidak jendak tidak nyaman memposisikan diri beliau dengan posisi tidak nyaman biar tidak terlalu berlama-lama di dalam hidangan diantara adalah Nabi itu kalau makan tuh mukian dengan ikat ada jatian mukian sama ikat ikat itu begini ikat itu kalau ibu sholat rokaat yang kedua tahiyat yang kedua bayangin Bapak rokaat yang kedua kakinya dilipat kalau rokaat yang kedua itu kan eh gini ikat itu ada mencontohkan disuting duduk di tumit nah itu ikat Nabi makan begitu salah satu caranya betul seperti nah sambil makan jadi biar nggak berlama-lama satu itu mukian ikat yang kedua adalah kakinya diturunkan seperti orang tasahut tapi nggak usah dilipat biasa-biasa kayak tasahut yang kedua nah itu yang kedua ya kemudian yang ketiga diantaranya adalah kaki diangkat satunya begitu model tiga model disoteng nggak ada titik yang di lakang gini-gini aja sudah ada masuk naik meja atau nah jadi itu adalah cara sunnahnya kenapa intinya adalah bukan dinamati kasar bantal sandaran wah segala macem ini berjam-jam makan banyak nanti ya mukian dengan ikat ikat itu ada dua model ya ikat yang dimaksud ikat begitu inget saya gambaran sudah nggak di syuting aja ada seperti duduk tasahut yang kedua tasahut yang pertama duduk tasahut yang pertama kan biasanya kakinya yang kanan dilipatkan kakinya enggak cincit begitu tapi dua-duanya sekarang jinjitkan dua-duanya jadi anda duduk di tumit itu namanya ikat duduk di tumit kebayang atau belum kebayang makannya saja repot ini kemudian yang kedua sama seperti duduk tahiyat yang kedua cuman kakinya biasa enggak usah ada yang dilipat kayak orang duduk biasa gitu ya duduk cuman duduknya di atas betisnya paham ya kebayang baik kemudian yang satu yang yang ketiga adalah kita duduk di atas betis kiri di atas betis kiri kemudian kaki kanannya diberdirikan betis kanannya diberdirikan itu adalah tiga model bentuk makan yang orang biar tidak terlalu berlama-lama di tempat duduk baik seperti itu adalah ada apa itu bimbingan dari nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas nabi adalah aku tidak makan dalam muttaki itu bersandar nyandar tapi mukian ya ada pun jatian itu disarai oleh ibn Hajar al-askolani jadi yang jelas ini model dijelaskan paling para ulama dengan tiga model tersebut dan saya Insyaallah diambalkan dikit-dikit kalau tidak ya yang pentingnya adab duduklah paling tidak makan berjalan ngomong lagi baik tangan kiri laki laki lmu bila ya jenis ya wallahu a'lam bisawab selamat menikmati